Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Kurang sehat, Bu. Kurang sehat, Bu. Siapa yang kurang sehat, Bu? Siapa yang kurang sehat? Saya, Bu. Kenapa, Bu? Sakit, Bu. Tapi tetap di pelajaran hari ini, kan, Nak? Iya, Bu. Aku akan memulai PPP. Hari ini kita mempelajari tentang pengelompokan dan peranan virus. Kita dilihat, Nak, PPP-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita mempelajari tentang pengelompokan dan peranan virus. Yang semalam sudah dipelajari, Nak, PPP-nya yang semalam. Yang tentang klasifikasi, Bu. Tentang pertemuan ke-13. Tentang. 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 Tentang pertemuan ke-13. Tentang pertemuan ke-13. Kita menonton video dulu, Yana. Ya, Bu. Terima kasih. 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 12 kapsomet terdapat pada Iridoviridae. Kita bisa melihat bentuk-bentuknya. Kemudian, ada atau tidaknya sampul membran. Ini adalah virus yang memiliki sampul membran. Sedangkan yang di bawah adalah yang tidak memiliki sampul membran. Nah, kosong dia. Pertama, virus bersampul memiliki sampul itu ini atau memiliki entelop. Sedangkan yang kedua tidak memiliki. Atau virus telanjang. Biasa disebut virus telanjang. Pertanyaan yang Ibu buat di slide nanti bisa dijawab. Terus dijawab dikirim ke apa ya? Ke skulogi. Boleh? Iya, Ibu. Oke, kita lanjut peranan virus. Peranan virus yang pertama virus PNF, potato mozaik virus. Peranannya adalah mozaik pada tomat, kedelai, dan kentang. Ini. Pernah melihat yang kayak gini enggak, daun bercak-bercak kuning? Pernah, Ibu. Nah, itu disebut oleh virus ini, PNF. Ya, kemudian virus Tugru pada kerdil pada padi. Nah, ada yang apa enggak di sini bersawah? Ada. Ada enggak yang kayak gini? Kayaknya mau padinya enggak tumbuh-tumbuh gitu. Iya, ada yang menyebabkan virus Tugru yang menyebabkan kerdil pada padi. Kemudian, ini. Degenerasi Tugru yang batang tanaman jeruk. Ini, nak. Kemudian, daun menggulung pada tembakau. Tembakau enggak pernah lihat ya, tembuan tembakau. Enggak, Pak. Belum. Ibu juga sama, cuman dalam foto bisa kita lihat. Menggulung. Kemudian, virus penyebab penyakit. Di sini ada, Ibu buat, virus penyebab penyakit. Di mana, virus yang rabies pada anjing dan kucing itu adalah virus rapdovirus. Jadi, jangan sembarangan apa, main-main sama kedua binatang ini. Kalau misalnya kita kena gigit, kita kena rabies. Kan bahaya. Kemudian, penyebab gangguan seluruh penapasan diakibatkan oleh virus adenovirus. Kemudian, teleno, terelo, disebabkan oleh virus endeva. Kemudian, flu. Flu disebabkan oleh virus ortomyxovirus. Kemudian, yang sering kita dengar, hepatitis. Itu disebabkan oleh virus hepatitis. Kemudian, campak disebabkan oleh virus morbiditis. virus. Kemudian, pilek disebabkan oleh virus rinovirus. Nah, bisa selanjutnya kita lihat. Peranan yang menguntungkan pada virus. Nah, virus juga rupanya bisa menguntungkan. Tidak hanya merupakan. Itu pada pengobatan kanker, digunakan virus onkolitik. Kemudian, agen terapi. Pada virus retrovirus, terdapat enzim transkriptase yang digunakan untuk terapi. Kemudian, penghantaran obat digunakan yaitu kapsit pada bakterioval. Kemudian, untuk biosektisida, ada yang tahu enggak apa arti biosektisida? Ada yang tahu? Ada yang tahu arti biosektisida? Nah, ini sering digunakan oleh petani juga. Bioinsektisida. Misalnya, seringkan ibu-ibunya, maaf, bunda, apa, pergi ke sawah untuk menyemprot padi-padinya. Ya, digunakan bioinsektisida agar tidak banyak serangga. Ya, agar tidak banyak serangga. Nah, PPT untuk hari ini, sampai di sini saja, ibu ingin memberikan tugas ini. Untuk anak-anak, cari informasi tentang sistem klasifikasi yang dibuat oleh Holmes. Dibuat catatannya ya, nak. Untuk selanjutnya, nanti ibu tanyakan ini, sistem klasifikasi virus yang dibuat oleh Holmes. Atau nanti bisa kita diskusikan di Psikologi. Oke, waktu ibu juga sudah habis. Sudah dikerjakan ini, nak. Ada ibu kirim kuis, Psikologi juga ya, nak. Iya, ibu. Iya, ibu. Pertanyaan, ibu. Kenapa, nak? Kuisnya itu di mana, ibu? Pertemuan 11 dan 2, eh, pertemuan 12 dan 13, ibu. Kurang jelas suaranya. Kuis yang di pertemuan 12 dan 13, tapi belum ada, ibu. Iya, ibu. Pertemuan 14. Di pertemuan 14 ada ibu kirim kuis. 12 tadi nggak ada ya? Iya, ibu. 13-nya, ibu. 13. Sudah dikirim semalam. Tapi nggak ada kuisnya, ibu. Pertemuan 13, ibu. Sudah ada. Adakah? Kuisnya di KPT. Iya. Itu evaluasi. Iya, sudah ibu kirim. Sama itu, nak sama itu. Untuk nilai pertemuan 11 dan 12, yang ibu kirim. Yang 13, 14 ini nanti udah ibu kirim di apa? Kuis 14. Itu campur, mix. Contohnya. Oke, ibu. Oke. Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, ibu. Selamat pagi, ibu. Selamat pagi, ibu.